Intro Hari kedua kampanye, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo olahraga pagi sebelum bertemu tim pemenangan daerah di Merauke. Bakal calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Sambangi para petani di kawasan Pangalengan Kaupaten Bandung, Jawa Barat. 204 juta data pemilih tetap dari Komisi Pemilihan Umum diduga diretas dan dijual hakkan. Halo selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan ANews sore. Bersama saya Anisha Dasuki, kita awali ANews sore hari ini dengan informasi aksi unjuk rasa buruh terkait upah minimum provinsi di kawasan industri Cibitung berujung gericuh. Masa buruh menuntut kenaikan upah minimum Kabupaten Kota tahun 2024. Kericuhan terjadi antara masa buruh dengan pengguna jalan yang memblokade jalan Pantura dari arah Cibitung menuju Bandung di kawasan industri Cibitung. Bahkan masa sempat bersih tegang dengan aparat kepolisian yang berjaga. Akibat aksi konvoy ribuan buruh di jalan Raya Pantura, Kabupaten Bekasi mengalami kemacetan dari arah Cibitung menuju Karawang hingga 3 km. Aksi unjuk rasa ribuan buruh jilid dua di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini sebagai bentuk protes dan menuntut pemerintah Provinsi Jawa Barat menaikan upah minimum Kabupaten Kota tahun 2024. Guna mengantisipasi kemacetan, petugas melakukan pengalihan arus lalu lintas melalui simpang Cibitung. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Cunaidi, AINUS melaporkan. Pemirsa di hari kedua masa kampanye Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Partai Perindo menyempatkan olahraga Pranowo. Pagi di Merauke, Papua. Pada kesempatan itu Ganjar juga menyempatkan menyapa warga yang antusias dengan kehadirannya di tanah Papua. Pada masa kampanye kontestasi politik di hari kedua Capres nomor urut 3 yang diusung PD Perjuangan, Partai Perindo, Hanura dan P3 menyempatkan berolahraga pagi dengan berlari santai dan menyapa warga setempat. Sekaligus menerima apresiasi dari masyarakat terkait lapangan pekerjaan di Merauke, Papua Selatan. Warga pun menyambut antusias kehadiran Ganjar Pranowo di tanah Papua. Ganjar berkomitmen untuk mempermudah akses lapangan pekerjaan. Selain itu, Ganjar juga ingin membangun SDM yang unggul dan berkualitas di Indonesia. Usai berolahraga, Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye dengan menghadiri rapat yang digelar bersama tim pemenangan daerah dan calon anggota legislatif di Merauke. Pertemuan yang berlangsung tertutup ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan kampanye Ganjar di Merauke. Sementara di hari kedua masa kampanye pemilu 2024, Jawa Pres nomor urut 3 Mahfud MD mengisi seminar kebangsaan di salah satu kampus di daerah Tangerang. Para mahasiswa dan dosen menyambut antusias kehadiran Mahfud MD yang hadir menjadi pembicara dalam seminar kebangsaan yakni menjaga ikatan bangsa. Mahfud MD menekankan, untuk memajukan bangsa kita perlu merajut keberagaman di dalam perbedaan. Bakal calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan sambangi para petani di kawasan Pangalengan Kabupaten Bandung, Jawa Barat dalam kunjungan ini. Anies berkesempatan mendengarkan keluh kesah para petani terkait langkainya pupuk bersubsidi, serta harga jual yang terkadang tidak stabil dan bahkan tidak menguntungkan para petani. Bakal calon presiden koalisi perubahan Anies Baswedan kunjungi para petani di kampung Cipanisikan, Desa Warna Sari, Kecamatan Pengalengan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, Anies berinteraksi dengan para petani dan ikut serta memanen komoditas kol yang ditanam oleh para petani di kawasan ini. Selama kunjungan, Anies juga banyak berdiskusi dengan para petani. Anies mendengarkan keluh kesah para petani dimulai dari langkanya pupuk bersubsidi, harga jual hasil panen yang terkadang selalu tidak stabil dan bahkan sampai tidak menguntungkannya para petani, serta bantuan permodalan yang membuat petani sulit berkembang. Kelangkaan pupuk, apalagi pupuk bersubsidi, dan mereka menyampaikan bahwa sebaiknya sudah harus ada langkah baru untuk memastikan bahwa terjadi keserjaan pupuk sesuai dengan kebutuhan yang ada di petani. Dan kebutuhannya sudah bisa diprediksi sebetulnya, Karena siklus produksi itu kan dari tahun ke tahun sama, dari musim ke musim sama. Tinggal suplai pupuknya. Prioritas kita adalah reformasi tata niaga pangan. Karena produksi pangan kita sesungguhnya baik, tetapi tata niaganya harus dikoreksi supaya petani mendapatkan harga jual yang lebih baik. Bagi konsumen yang menggunakan hasil-hasil pertanian, harganya juga bisa lebih murah. Anies bertekad akan menyelamatkan permasalahan ini agar para petani di Indonesia semakin sejahtera dan kualitas pangan di Indonesia semakin membaik. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, Aiyus, melaporkan. Kampanye hari kedua, Gibran Raka Buming Raka, Cawapres, Kedatangan Gus Miftah yang berencana mengajak Gibran Mondok semalam di Pondok Pesantren. Sementara Prabowo Subianto hari ini menghadiri pelantikan Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara. Hari kedua kampanye Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menemui Gus Miftah yang bertamu di Balai Kota. Pertemuan keduanya digelar secara tertutup selama hampir satu jam lebih. Usai melakukan pertemuan, Gus Miftah menyebut bahwa dirinya berniat mengajak Gibran untuk bertemu sejumlah Kiai di kampung. Mas Gibran nanti akan diajak bertemu Kiai-Kiai Kampung lebih banyak lagi selama masa kampanye. Ya, termasuk kita punya program untuk beliau itu untuk sambang pesantren, serap aspirasi santri. Saya ingin beliau minimal merasakan untuk menyerap aspirasi pesantren itu Mondok semalam. Saya temenin Mondok di mana, bagaimana sih pesantren, aspirasi apa sih yang digendaki, pesantren di era modern itu seperti apa sih, nah itu harus merasakan. Dirinya menjelaskan memiliki program untuk sambang pesantren serap aspirasi santri. Melalui program tersebut, Gus Miftah menjelaskan bahwa Gibran dapat mengetahui bagaimana itu pesantren. Sementara terkait kunjungan Gus Miftah, Gibran sama sekali tidak menjawab pertanyaan yang diajukan media. Sementara itu, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, hari ini menghadiri pelantikan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara. Tim Liputan AINews melaporkan. Sebuah polling diadakan oleh generasi muda Nahdato Ulama melalui akun media sosial dengan pertanyaan siapakah Capres 2024 pilihan warganet. Hasilnya pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud meraup jumlah suara dominan, yakni 69 persen atau 61.361 suara. Tiga pasangan calon Capres-Cawapres sibuk menjalani agenda kampanye pemilu 2024. Di tengah agenda kampanye masing-masing paslon, generasi muda Nahdato Ulama membuka polling melalui akun media sosial X atau Twitter terkait Capres 2024 pilihan warganet. Hasilnya, pasangan calon nomor urut 1 Anies Muhaymin memperoleh 25 persen atau 22.233 suara. Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 6 persen atau 5.335 suara. Dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD meraup jumlah suara dominan, yakni 69 persen atau 61.361 suara. Jajak pendapat diadakan selama 1 kali 24 jam pada 28 November 2023. Polling tersebut diikuti 88.929 responden. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan syarat batas usia Capres-Cawapres. Putusan itu diketok atas permohonan judicial review yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdato Ulama Indonesia bernama Brahma Ariyana. Putusan terkait syarat Capres-Cawapres diketok 8 hakim di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta tanpa melibatkan Anwar Usman karena dikenai sanksi majelis kehormatan MK. MK menolak perkara nomor 141 garis miring PUU21 tahun 2023 yang mengatur syarat batas usia minimal Capres-Cawapres. Sebelumnya gugatan tersebut dilayangkan oleh mahasiswa Universitas Nahdato Ulama Indonesia yang bernama Brahma Ariyana. Saya akan pilihan atas fakta dan hukum tersebut di atas Mahkamah berkesimpulan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Pemohon memiliki dugaan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Pemohon permohonan provisi tidak dapat diterima. Pokok permohonan pemohon tidak beralasan untuk hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, lembaran negara, dan seterusnya dianggap dibacakan. Amar putusan mengadili dalam provisi, menyatakan permohonan provisi tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan, pemohon untuk seluruhnya. Dan untuk mengetahui jalannya sidang putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi aturan batas usia minimal Capres-Cowopres, kita menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi bersama rekan kami Ismalia. Ismalia, apa informasi terkini dari sidang terkait gugatan usia Capres-Cowopres? Ya, selamat sore. Anissa dan juga pemirsa, hari ini memang Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan terhadap perkara nomor 141 PUU 21 tahun 2023 mengenai usia batasan Capres dan Cowopres dan ini juga terkait dengan putusan nomor 90 yang beberapa waktu lalu sudah diputuskan dan bersifat kontrofesional. Dan memang tadi sidang dimulai pada pukul 11 dan untuk perkara nomor 141 yang digugatkan ini putusannya adalah ditolak. Dan dalam salah satu pertimbangannya Mahkamah Konstitusi ini berpendapat bahwa putusan nomor 90 beberapa waktu lalu yang dibacakan ini bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap dan sejak diucapkan pada sidang pleno yang terbuka untuk umum beberapa waktu yang lalu. Dan hal ini juga didukung oleh putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK yang bernomor 2 tahun 2023 yang dianggap Mahkamah Konstitusi menegaskan sifat final dan mengikat dari putusan tersebut. Dan dengan demikian dalam permohonan terkait putusan nomor 90 ini dianggap tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya dan Mahkamah Konstitusi memandang tepat jika hal ini diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menilai dan memutuskannya. Anda sering juga pemirsa seperti yang diketahui hari ini memang Mahkamah Konstitusi menggelar beberapa sidang setidaknya ada 12 perkara yang dimana pada perkara 141 ini hanya diadili oleh 8 hakim yang dimana kita ketahui sebelumnya memang hakim Mahkamah Konstitusi yakni Anwar Usman ini dianggap mencederai kode etik Mahkamah Konstitusi dalam perkara memutuskan nomor 90 beberapa waktu lalu dan dicopot dan diberi saksi dicopot dari Ketua Mahkamah Konstitusi dan tidak boleh ikut mengadili perkara yang berkaitan soal kepentingan publik. Demikian yang dapat kami sampaikan kembali ke studio, Anissa. Baik, terima kasih Ismailia atas laporannya dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa 204 juta data pemilih tetap dari Komisi Pemilihan Umum diduga diretas dan dijual oleh hacker informasi selengkapan yang kami hadirkan. Saya juga. selamat menikmati. acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa di masa awal kampanye pemilu 2024 beredar isu kebocoran data daftar pemilih tetap yang diduga milik KPU RI. Pengunggah mengklaim memiliki lebih dari 250 juta data dan mengaku menjual data itu seharga 1,1 miliar rupiah. Komisi Pemilihan Umum mengaku tengah menelusuri prihal kebocoran data pemilih tetap pemilu 2024. KPU menerangkan data tersebut bukan hanya dimiliki oleh KPU tetapi juga Bawaslu dan Partai Politik peserta pemilu 2024. Data yang diklaim milik KPU itu dibocorkan oleh akun bernama Jimbo Bridge Forums. sampel data memuat nama, nomor induk pendudukan, tanggal lahir, dan alamat. Pengunggah mengklaim memiliki lebih dari 250 juta data. Data tersebut diklaim dijual seharga 2 bitcoin atau 1,14 miliar rupiah. Ketua Komisi Pemilihan Umum menerangkan akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan lembaga Cybercrime Polri, BIN, BSSN, dan Kominfo. Tim di dalam yang menangani ITKPU kan di dalamnya ada tim dari Cybermobus Polri. Nanti kalau sudah indikasi-indikasinya sudah jelas tentu ada tindakan-tindakan lanjutan. Tapi yang paling penting sekarang sudah diperiksa, sudah di cek, sudah dilacak kebenaran informasi tersebut. Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari menyatakan pihaknya tengah menyelidiki kasus tersebut. Kita terus ini, terus melakukan penelusuran gini, jadi saya sudah menugaskan Direkturat Jenderal Aptika untuk melakukan penelitian kenyepapnya, apa sebabnya, dan bagaimana mengantisipasinya. Jadi itu benar sudah memang dijual begitu Pak? Menkopol Hukam Mahfud MD menanggapi kebocoran data pemilih tetap KPU dan meminta KPU lebih berhati-hati agar pemilu 2024 berjalan dengan lancar. Pertama, KPU sendiri harus membuat sistem kontrol yang bisa menghalangi sungguh-sungguh terjadinya peretasan. Kemudian kepada warga masyarakat, siapapun Anda, jangan meretas hal-hal yang begitu. Itu adalah kepentingan negara. Itu untuk bangsa dan negara kita. Dugaan kebocoran data pemilu mencuat di hari pertama masa kampanye pemilu 2024. Akun media sosial founder ethical hacker Teguh Aprianto mencuitkan hal tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan AY News melaporkan. Dan untuk membahas terkait tugaan kebocoran data pemilih sudah bergabung bersama kami Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong. Selamat sore Bang Usman. Selamat sore Mbak Anissa. Baik, Bang Usman untuk update-nya atau informasi terkini terkait kerjasama antara KPU kemudian kepolisian dan juga Kominfo BSSN terkait kebocoran data ini seperti apa Bang? Ya, Kominfo ini kan sebagai regulator ya. Jadi, Kominfo kemarin malam jadi tidak lama setelah munculnya kabar adanya peretasan data KPU Kominfo segera mengirim surat elektronik kepada KPU yang isinya minta klarifikasi. Ya, sesuai dengan Undang-Undang PDP maka paling lambat KPU harus memberikan klarifikasi itu 3x24 jam. Tentu kita menginginkan lebih cepat. Nah, dalam klarifikasi itu tentu kita mengklarifikasi atau menanyakan kebenarannya. Begitu kan. apakah betul data-data yang terpampang di internet itu yang dijual oleh akun anonim Jimbo itu benar adanya data KPU. Kemudian, apa yang sudah dilakukan oleh KPU untuk katakanlah menelusuri penyebabnya dan lain-lain. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi sudah mencoba untuk memverifikasi data sampel yang diberikan oleh hacker itu ada 500 ribu data sampel yang diberikan oleh hacker itu sudah diverifikasi belum, Bang? Dengan website di Cek DPT. Apakah sama atau tidak? Ya, jadi kami selain berkirim surat kepada KPU kami pun melakukan penelusuran. Ya, penelusuran dan di awal penelusuran kita memang melihat ada kemiripan antara data yang sudah tersebar di dunia maya dengan data daftar pemilih. Ya, ada kemiripan. Sejauh ini kesimpulan sementara seperti itu artinya Ada kemiripan berarti diduga kuat memang ini beneran datanya diambil ya Bang Usman ya? Ya, betul sekali. Jadi, diduga kuat data yang beredar itu sama strukturnya kemudian urut-urutannya dan poin-poinnya begitu ya misalnya ada data nama ada data tempat dia memilih TPS-nya misalnya begitu itu itu mirip datanya begitu. Baik, Bang Usman ini kan sudah terjadi yang kedua kalinya 2022 ada hacker Bjorka mendapatkan 105 juta data pemilih dari website KPU juga. Sejauh ini Kominfo sudah pernah memperingati KPU terkait vulnerability website-nya padahal itu isinya data lengkap seluruh warga negara Indonesia Bang. Ya, sudah karena memang berdasarkan undang-undang perlindungan data pribadi yang bertanggung jawab melindungi data adalah pengendali data. Ya, dalam hal ini ya tentu saja kalau terkait dengan data pemilih maka KPU yang bertanggung jawab untuk mengamankan data untuk melindungi datanya begitu. Jadi, sudah juga ada peringatan di kasus sebelumnya kemudian juga dalam kasus yang sekarang ini ya tadi di DPR Pak Menteri juga mengatakan ya ini peringatan bagi pengendali data terutama dalam hal ini adalah KPU untuk memperbaiki sistemnya. Di follow up atau tidak Bang Usman di follow up atau tidak sih KPU sudah sejauh mana memperbaiki keamanan website-nya atau data yang mereka punya? Ya, jadi untuk mensupervisi ya untuk mensupervisi bahkan turun tangan secara langsung dalam memperbaikan sistem satu sistem elektronik itu menjadi wilayahnya BSSN. Oke. yang menjadi wilayah BSSN. Jadi bisa ditanyakan ke BSSN sudah sejauh mana? Nah, Komitfo dalam hal ini adalah regulator yang mengawasi pengaksanaan undang-undang PDP ya karena di undang-undang PDP itu kan ada amanat untuk membentuk semacam lembaga pengawas ya begitu. Nah, sebentar pengawasnya ini kan belum terbentuk. Nanti yang berwenang mengawasi adalah lembaga nanti yang akan kita bentuk. tetapi sebelum terbentuk maka Kominfo lah yang bertanggung jawab untuk memastikan ya memastikan sistem elektronik semua kementerian lembaga maupun pengendali data yang lain itu dilaksanakan secara baik secara bagus. Baik, terima kasih Bang Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo telah bergabung bersama Kamedia Newsore. Selamat sore. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat melayangkan sanksi kepada Abdesi Jawa Barat buntut dari Rakerda Abdesi Jabar yang mengundang salah satu pas loncepres. Informasi selanggar Pemirsa Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat melayangkan sanksi surat imbauan kepada Abdesi Jawa Barat sanksi ini merupakan buntut dari acara Rakerda Abdesi Jabar yang mengundang Paslon Capres nomor dua dalam acaranya. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau Abdesi Jawa Barat mendapat sanksi berupa surat imbauan dari Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat terkait undangan Capres nomor urut dua Prabowo Subianto ke dalam acara Rakerda yang terselenggara pada Kamis pekan lalu. Pemberian sanksi dilakukan karena Abdesi Jawa Barat terbukti melanggar Undang-Undang No. 7 tahun 2017 terkait aturan netralitas perangkat desa dalam pemilu 2024. Meskipun Prabowo Subianto tidak melakukan kampanye dalam acara tersebut Abdesi tetap melanggar aturan pemilu karena mengundang salah satu calon presiden ke dalam acaranya Pejabat negara kepala desa tidak boleh berpihak pada salah satu kepentingan politik tertentu tidak boleh merugikan atau sebaliknya menguntungkan dalam kegiatan tersebut oleh karena itu tentu kita menghimbau pada kegiatan yang sudah berlangsung itu untuk tidak memberikan ruang untuk para peserta pemilu ini berkampanye oleh karena itu kita layangkan surat himbauan kepada Abdesi sebagai penyelenggara kegiatan tersebut bahwa selu Jawa Barat menghimbau kepada seluruh perangkat desa se-Jawa Barat agar tidak terlibat langsung dalam masa kampanye selain itu jika ditemukan pelanggaran bahwa selu Jawa Barat juga akan menindak tegas dengan sanksi yang berlaku dari Bandung Jawa Barat Ervan David Ainews melaporkan Kehadiran Prabowo Subianto dalam rapat kerja daerah Abdesi Jawa Barat pada Kamis 23 November lalu menuai sorotan dan juga polemik sebelumnya pada 19 November isu ketidak netralan juga muncul saat perangkat desa dan kepala desa menggelar acara yang diduga deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran di Jakarta Kehadiran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam rapat kerja daerah Abdesi Jawa Barat pada Kamis 23 November lalu menuai sorotan juga polemik Prabowo memang telah menegaskan kehadirannya adalah sebagai Menteri Pertahanan namun di satu sisi Prabowo juga saat ini memiliki posisi lain yakni sebagai calon presiden beserta Pilpres 2024 bahkan dalam acara tersebut Prabowo menyampaikan pidatonya dihadapan sekitar 5.000 kepala desa terkait hal tersebut badan pengawas pemilu Jawa Barat memang telah melayangkan sanksi surat himbawan kepada abdesi Jawa Barat namun mengapa hal-hal seperti ini kerap terulang akibatnya isu netralitas aparatus sipil negara pada Pilpres 2024 terus menjadi sorotan tajam sebelumnya dugaan ketidak netralan juga terjadi saat perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam kelompok desa bersatu menggelar acara yang diduga deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran di Jakarta pada 19 November 2023 pada acara tersebut dihadiri Cawapres Gibran Raka Bumi Raka dan sejumlah elit partai pendukung Bawaslu bahkan telah memanggil abdesi terkait tugaan pelanggaran acara desa bersatu pelaporan dilakukan sebelumnya oleh aliansi masyarakat pemilu jurdil AMPPJ melaporkan ketua hingga sekretaris panitia acara serta Gibran yang juga hadir dalam acara tersebut perangkat desa seharusnya bersikap netral dalam Pilpres karena perangkat desa lazim direkrut sebagai panitia penyelenggara pemilu di TPS bahkan aturan netralitas aparatus sipil negara sudah jelas tercantum dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 semua pihak yang terlibat dalam pemilu seharusnya bisa menjaga dan mengawasi netralitas selama masa kampanye agar kampanye berjalan lancar sehat dan jelas berkualitas Pemirsa usai jeda Anyu Sore akan dilanjutkan dengan rekan saya Mirfa Suri Mirfa akan ada apa saja di Anyu Sore setelah selamat sore Nisu dan juga pemirsa saat lagi akan ada Presiden Joko Widodo resmi melantik Lieutenant General Ken Imaruli Siman Juntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara Jakarta Kembali lagi di Anyu Sore bersama saya Mirfa Suri Pemirsa Presiden Joko Widodo memilih tersenyum saat para jurnalis menanyakan tanggapannya terkait kritik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengenai kekuasaan Bak Orde Baru Joko Widodo memilih menanggapi masa pemilu 2024 Pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam acara Rekor Nasrelawan Ganjar Mahfud Sepulau Jawa membuat perhatian publik bertumpu kepadanya Dalam 50 menit pidato Megawati ia mengaku jengkel pada sikap penguasa yang tak ayal Orde Baru Tidak ada negara merdeka berdaulat punya ketataan negaraan ketata pemerintahan jadi setiap orang yang tadi saya sebut yang disebut orang pemerintah semuanya harus ketat hajah perundang-undangan di Republik Indonesia ini enakkah aja undang-undang aja emangnya punya serang-serang itu udah gemes benar udah pokoknya kita jalan terus sampahnya kita lihat kalau ada yang dicurangi kalau tidak boleh samanya lapangannya kalau itu itu namanya pul-pul Orde Baru yang Ibu alami karena aku kritik pelantang Presiden kelima Republik Indonesia itu menuai ragam respons publik namun Presiden Jokowi hanya melepar senyum dan enggan menanggapi saya tidak ingin memberi tanda Jokowi lebih memilih menanggapi masa pemilu 2024 agar dapat dilaksanakan dengan penuh senyum dan gembira ya kita laksanakan Pesta Demokrasi ini dengan kita bersama-sama berharap Pesta Demokrasi ini semuanya kita jalani dengan damai aman penuh dengan senyum penuh dengan kegembiraan silahkan nadu gagasan nadu ide tetapi dengan tetap senyum dan gembira usai ditanyai terkait kritik Megawati dan menjawab saya tidak mau berkomentar Jokowi kemudian menutup sesi wawancara dengan media dari Jakarta Tim Liputan Ayus melaporkan Presiden Jokowi Dodo resmi melantik Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Stof Angkatan Darat di Istana Negara Jakarta Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang kini telah resmi menjadi Panglima TNI Presiden Jokowi Dodo telah melantik Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Stof Angkatan Darat di Istana Negara Jakarta Rabu Siang Maruli mengisi posisi yang sebelumnya diemban oleh Jenderal Agus Subianto yang kini telah resmi menjadi Panglima TNI dengan jabatannya sebagai KSAD Maruli Simanjuntak naik satu tingkat dan kini menyandang Pangkat Jenderal TNI untuk menjalankan tugas sebagai Kepala Stof Angkatan Darat mudah-mudahan kami nanti saya akan bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya saya kira secara umum kita di institusi Angkatan Darat khususnya kita sudah mempunyai program-program yang nanti kita akan terus evaluasi supaya lebih update sesuai dengan zaman dan sesuai dengan tantangan nanti ke depannya saya kira juga teman-teman wartawan supaya jangan tanya lagi tentang pemilihan umum saya yakin saya akan pastikan bahwa TNI Angkatan Darat khususnya harus netral saya pastikan Jendral Jendral TNI Maruli Simanjuntak lahir di Bandung 27 Februari 1970 awal karirnya ia sempat menjadi komandan data semen tempur cakra tahun 2002 kemudian di tahun 2009 hingga 2010 dan sekol pusdik kapsus di tahun 2014 Maruli menjabat sebagai asops dan jen kopasus lalu di tahun 2018 hingga 2020 ia menjadi komandan pas pampres di tahun 2020 hingga 2022 menjadi pangdam 9 Udayana dan menjadi pangkostrat pada tahun 2022 hari kedua kampanye capres nomor urut 3 ganjar pranowo olahraga pagi sebelum bertemu tim pemenangan daerah di Merauke informasi selengkapnya usai jeda nah kenapa sih pertanyaannya DPN membuat inisiatif ini kami melihat antusiasme masyarakat dalam pesta demokrasi Pilpres 2020 itu besar nah pertama antusiasme untuk bersama-sama menjaga dan mengawal pemilu yang luber jurgil dan juga langsung umum bebas rahasia jujur dan adil yang kedua antusiasme untuk bersama-sama memenangkan Mas Ganjar dan Prof Mahfud di Pilpres 2024 nah salah satu caranya adalah melalui penggalangan dana masal yang inklusif dan akutabel yang akan dilaporkan secara transparan kepada KPU dan diperiksa oleh KPU inisiatif ini kami beri nama Gotong Kroyong Rakyat seperti slogan Mas Ganjar yaitu Tuanku ya rakyat jabatan hanya mandat kami berkomitmen menjadikan kemenangan Ganjar Mahfud sebagai kemenangan rakyat untuk itu penggalangan dana masal menjadi sarana bagi masyarakat untuk bergotong royong turut memenangkan Ganjar Mahfud mulai dari misalnya 10 ribu rupiah saja misalnya jadi supaya memang semua merasa adalah bagian ikut bersama-sama bergotong royong nah dengan prinsip dari rakyat untuk rakyat donasi yang terhimpun akan digunakan untuk mendukung proses demokrasi yang bersih yang melibatkan masyarakat luas ataupun partisipasi inklusif nah itulah mengapa kami menamainya gotong royong rakyat nah dana ini ini digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan kampanye survei dan kebutuhan lainnya saat ini kami juga tengah berinovasi dengan kampanye kampanye kreatif dengan mengusung politik yang bermatabat nah mempositikan seluruh pemilih sebagai pemilih yang bijak pemilih yang berakal sehat dan pemilih yang berhati nurani nah inisiatif penggalangan dana masal kami kami bagi menjadi dua tahapan tahap pertama adalah platform donasi gotong royong rakyat dot id sendiri yang kami meluncurkan sore hari ini nah platform donasi masal yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dengan minimum donasi 10.000 rupiah dan maksimum 2,5 miliar untuk perorangan dan 25 miliar maksimal untuk perusahaan nah saat ini platform baru saja anda saksikan pernyataan dari Arsyad Rashid selaku ketua TPN Ganjar terkait penggalangan dana pemilu masal pemirsa kita melihat konferensi pers di hari kedua masa kampanye capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga partai Perindo menyempatkan olahraga pagi di Merauke, Papua pada kesempatan itu Ganjar juga menyempatkan menyapa warga yang antusias dengan kehadirannya di Tanah Papua pada masa kampanye kontestasi politik di hari kedua capres nomor urut 3 yang diusung PDI Perjuangan partai Perindo Hanura dan P3 ini menyempatkan berolahraga pagi dengan berlari santai dan menyapa warga setempat sekaligus menerima aspirasi dari masyarakat terkait lapangan pekerjaan di Merauke, Papua Selatan warga pun menyambut antusias kehadiran Ganjar Pranowo di Tanah Papua Ganjar berkomitmen untuk mempermudah akses lapangan pekerjaan selain itu ia juga ingin membangun SDM yang unggul dan berkualitas di Indonesia Usai berolahraga Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye dengan menghadiri rapat yang digelar bersama tim pemenangan daerah dan calon anggota legislatif di Merauke Pertemuan yang berlangsung tertutup ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan kampanye Ganjar di Merauke Sementara di hari kedua masa kampanye pemilu 2024 Cawapres nomor uro 3 Mahfud MD mengisi seminar kebangsaan salah satu kampus di daerah Tanggerang para mahasiswa dan dosen menyambut antusias kehadiran Mahfud MD yang hadir jadi pembicara dalam seminar kebangsaan yakni menjaga ikatan bangsa Mahfud menekankan untuk memajukan bangsa kita perlu merajut keberagaman di dalam perbedaan Sementara itu di kampanye hari kedua Gibran Raka Buming Raka Cawapres Kim kedatangan Gus Miftah dan berencana mengajak Gibran Mondok semalam di Pondok Pesantren Sementara Prabu Subianto hari ini menghadiri pelantikan Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara Hari kedua kampanye Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menemui Gus Miftah yang bertamu di Balai Kota Pertemuan keduanya digelar secara tertutup selama hampir satu jam lebih Usai melakukan pertemuan Gus Miftah menyebut bahwa dirinya berniat mengajak Gibran untuk bertemu sejumlah Kiai di kampung Mas Gibran nanti akan diajak bertemu Kiai-kiai kampung lebih banyak lagi selama masa kembangnya termasuk kita punya program untuk beliau itu untuk sambang pesantren serap aspirasi santri saya ingin beliau minimal merasakan untuk menyerap aspirasi pesantren itu Mondok semalam saya temenin Mondok dimana bagaimana sih pesantren aspirasi apa sih yang dipendaki pesantren di era modern itu seperti apa sih itu harus merasakan dirinya menjelaskan memiliki program untuk sambang pesantren serap aspirasi santri melalui program tersebut Gus Miftah menjelaskan bahwa Gibran dapat mengetahui bagaimana itu pesantren sementara terkait kunjungan Gus Miftah Gibran sama sekali tidak menjawab pertanyaan yang diajukan media sementara itu capres nomor urut 2 Prabowo Subianto hari ini menghadiri pelantikan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai kepala staf Angkatan Darat di Istana Negara tim Liputan AINews melaporkan Ketua Umum DPP Partai Peri Indo Hari Tanu Sudipio mendeklarasikan relawan karyawan MNC Group untuk pemenangan Ganjar Mahfud di AINews Tower Jakarta para relawan siap turun ke masyarakat dan menggemakan visi dan misi Ganjar Mahfud untuk memenangi pemilu 2024 ratusan relawan MNC Group pendukung Ganjar Mahfud resmi dideklarasikan di kedung AINews Tower Jakarta Pusat deklarasi ini diinisiasi atas keyakinan mendukung Ganjar Mahfud sebagai pasangan yang terbaik untuk memimpin bangsa HT juga memberikan pembekalan dan membakar semangat para relawan untuk memiliki prinsip keyakinan serta jiwa militansi saat turun ke masyarakat konstituen untuk supaya ikut memilih Ganjar Mahfud caranya bisa dengan pendekatan keluarga famili dan juga tentunya kerabat rekanan mereka kan punya jaringannya sendiri kalau orang sudah punya niat dan sudah punya komitmen saya pikir tanpa perlu disuruh-suruh lagi mereka akan bergerak karena sudah dari hati mereka sendiri terbentuknya relawan karyawan MNC Group disambut optimis para karyawan karena Ganjar Mahfud dinilai sebagai sosok yang tepat untuk Indonesia Tadi ketemu dari ketemu sudah sampaikan juara itu memang itu orang yang sederhana tidak memperkaya diri dan kesimpulan kami inilah orang Mahfud apa Ganjar Prano dan Mahfud MD itulah yang terbaik untuk bangsa dan negara untuk memimpin bangsa dan negara Resminya deklarasi relawan MNC Group sekaligus menunjukkan komitmen nyata Partai Perindo untuk bersinergi memenangkan pasangan Ganjar Mahfud di kontestasi pemilu Dari Jakarta Esra Ambarita Fakih Satrio Damarawi Caksono INews melaporkan Sebuah polling diadakan oleh generasi muda Nadlatul Ulama melalui akun media sosial dengan pertanyaan siapakah Capras 2024 pilihan warganet Hasilnya pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud meraup jumlah suara dominan yakni 69% atau 61.361 suara Tiga pasangan calon Capres-Cawapres sibuk menjalani agenda kampanye pemilu 2024 Di tengah agenda kampanye masing-masing paslon Generasi muda Nadlatul Ulama membuka polling melalui akun media sosial X atau Twitter terkait Capres 2024 pilihan warganet Hasilnya Pasangan calon nomor urut 1 Anies Nuhaymin memperoleh 25% atau 22.233 suara Paslo nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 6% atau 5.335 suara dan Paslo nomor urut 3 Ganjar Rano Mahfud MD meraup jumlah suara dominan yakni 69% atau 61.361 suara Jajak pendapat diadakan selama 1x24 jam pada 28 November 2023 polling tersebut diikuti 88.929 responden dari Jakarta Tim Liputan Ainews melaporkan Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan syarat batas usia Capres Cawapres putusan itu diketok atas permohonan judicial review yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nadlatul Ulama Indonesia bernama Brahma Ariana Putusan terkait syarat Capres Cawapres diketok 8 Hakim di gedung MK Jakarta tanpa melibatkan Anwar Usman karena dikenai sanksi Majelis Kehormatan MK MK menolak perkara nomor 141 garis miring PUU 21 tahun 2023 yang mengatur syarat batas usia minimal Capres Cawapres sebelumnya gugatan dilayangkan oleh mahasiswa Universitas Nadlatul Ulama Indonesia yang bernama Brahma Ariana salah satu alasan pengajuan gugatan yakni latar belakang putusan MK yang membuat pro kontra fakta dan hukum tersebut di atas mahkamah berkesimpulan mahkamah berwenang mengadili permohonan aku pemohon memiliki dugaan hukum untuk mengajukan permohonan aku pemohon permohonan provisi tidak dapat diterima pokok permohonan pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi lembaran negara dan seterusnya dianggap dibacakan amar putusan mengadili dalam provisi menyatakan permohonan provisi tidak dapat diterima dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk aksi unjuk rasa buruk terkait upah minimum provinsi di kawasan industri Cibitung berujung ricuh informasinya sesat lagi pemirsa aksi unjuk rasa buruk terkait upah minimum provinsi di kawasan industri Cibitung berujung ricuh masa buruk menuntut kenaikan upah minimum kabupaten kota tahun 2024 dan pemirsa usai sudah kebersamaan kita dalam I News sore hari ini saya Mirfa Suri Undur Diri terima kasih sampai jumpa kericuhan terjadi antara masa buruk dengan pengguna jalan yang memblokade jalan Pantura dari arah Cibitung menuju Bandung di kawasan industri Cibitung bahkan masa sempat bersih tegang dengan aparat kepolisian yang berjaga akibat aksi konvoy ribuan buruk di jalan Raya Pantura Kabupaten Bekasi mengalami kemacetan dari arah Cibitung menuju Karawang hingga 3 km aksi unjuk rasa ribuan buruk jilid 2 di Kabupaten Bekasi Jawa Barat ini sebagai bentuk protes dan menuntut pemerintah Provinsi Jawa Barat menaikkan upah minimum Kabupaten Kota tahun 2024 guna mengantisipasi kemacetan petugas melakukan pengalihan arus lalu rintas melalui simpang Cibitung dari Kabupaten Bekasi Jawa Barat Didit Cunaidi AINUS melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Forrest Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!